Jadi dia meremehkan orang ini. Baru pada saat itulah naga S. Ilahi Sadar. Orang yang selama ini dianggap remeh ternyata tidak selemah yang dia bayangkan. Beraninya dia ceroboh. Dengan sebuah lompatan, tubuhnya melepaskan semburan cahaya biru, berubah menjadi tubuh naga dewa sepanjang 10.000 meter. Dia melonjak ke langit dan menghindari pedangki. Kamu bisa menghindarinya. Suyun mendengus, tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan meraih udara. Tubuh besar naga S. Ilahi langsung menghilang di udara. Apa yang sedang terjadi? Hilangnya naga S. Ilahi secara tiba-tiba menyebabkan perhatian semua orang tidak dapat mengimbanginya. Namun dengan sangat cepat, teriakan kejutan terdengar lagi, dan pemandangan yang mengejutkan muncul. Tubuh besar naga S. Ilahi yang sangat arogan dan arogan sebenarnya ditangkap oleh Suyun dengan satu tangan. Telapak tangannya sepertinya memiliki segudang kekuatan saat dia mengambil sepotong kecil daging di leher naga S. Ilahi dan menjepitnya di tangannya. Naga S. Ilahi ingin berjuang bebas, tetapi gagal. Kekuatan besar itu seperti belenggu, membatasi semua gerakannya. Pada saat itu, Frost Divine Dragon akhirnya mengerti betapa menakutkannya orang tak dikenal dan tidak penting ini. Keyakinan yang dia gunakan untuk mengabaikan mantranya, metode aneh, dan kekuatan kasar yang menakutkan adalah manifestasi dari kekuatannya. Sungguh menggelikan bahwa dia meremehkannya sejak awal. Lalu, di matanya, betapa lucunya semua ini. Naga S. Ilahi mengerti bahwa dia telah meremehkan lawannya, tapi itu belum terlambat. Jika dia bertarung sekuat tenaga, tidak mungkin dia tidak punya kesempatan. Dia percaya pada kekuatannya sendiri. Orang di depannya bukanlah lawannya. Dia meraung beberapa kali dan mendesak tekniknya lagi, ingin melarikan diri. Namun, dalam sepersekian detik, pedang dingin yang dibungkus dengan kekuatan suci menebas kepalanya. Niat membunuh meledak, menenggelamkan naga S. Ilahi seperti banjir. Mata naga dewa melebar saat dia melihat sabit dewa kematian datang ke arahnya. Dia ingin berjuang dengan bebas, tetapi dia tidak berdaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa, dalam sepersekian detik, hati naga S. Ilahi melonjak keheranan yang tak ada habis. Kematian sudah sangat dekat, dan dia sendiri sangat lemah. Berani sekali kamu, Anda berani membunuh naga. Saat Suyun bergerak, teriakan marah datang dari sisi lain. Itu adalah pria parubaya yang berdiri di belakang perlombaan naga Ilahi. Kenapa aku tidak berani? Suyun berkata dengan dingin, tangannya tidak berhenti sama sekali. Ujung pedang yang tajam, dengan dukungan kekuatan dewa, memotong ke arah naga Ilahi S. tanpa ragu-ragu. Itu bukanlah serangan yang luar biasa, tapi serangan yang sangat mengerikan. Dragon Warriors memiliki tubuh fisik yang kuat dan pertahanan yang menakjubkan. Bahkan jika langit runtuh dan bumi terbelah, mereka tidak akan hancur. Hal ini khususnya terjadi pada kekuatan Ilahi S. Tubuh mereka seluruhnya terbuat dari kristal es, membuat mereka lebih kuat dari naga dewa biasa. Tapi, setelah pedang orang ini, kepala naga S. Ilahi terpotong seperti selembar kertas. Tidak. Raungan marah keluar dari mulut anggota klan naga Ilahi. Tapi, semuanya sia-sia, kepala naga S. Ilahi langsung jatuh, dan tubuh naga tanpa kepala juga melunak. Suyun seperti memegang tali besar dengan satu tangan, dia membuka mulutnya dan menelan jiwa naga-naga S. Ilahi, lalu melemparkan tubuh naga itu ke samping dan berdiri di sana dengan tenang. Para abadi di sekitarnya tercengang, ada keheningan, tidak ada yang bisa percaya bahwa naga S. Ilahi telah kalah, dan kalah begitu cepat, dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan kahlian khususnya sendiri, dan dipenggal oleh Suyun. Wajah ekstrim Marsial Immortal berganti-ganti antara merah dan putih, dia mengira Suyun akan disiksa sampai mati oleh naga S. Ilahi, dia telah menunggu di samping untuk menonton pertunjukan yang bagus, untuk melihat bagaimana orang yang sombong dan angku ini akan mati. Kematian yang menyedihkan, tapi siapa sangka alur ceritanya akan terbalik sepenuhnya. Naga S. Ilahi sebenarnya sangat lemah. Orang-orang dari kuil pemujaan matahari terkejut, tindakan Suyun membuat hati mereka berdebar kencang. Dan yang lebih tidak terduga lagi adalah Suyun benar-benar membunuh naga S. Ilahi tanpa ragu-ragu. Bisakah dia menahan amarah ras naga Ilahi? Pembunuh naga, sudah berapa tahun sejak hal ini terjadi. Terlebih lagi, dia bahkan telah melahap jiwa naga di depan ras naga Ilahi. Bagi ras naga Ilahi, ini adalah sebuah penghinaan besar. Ini adalah deklarasi perang melawan ras naga Ilahi. Suyun gila. Dia gila. Semua orang tidak percaya. Ini hanyalah sebuah tantangan bagi ras naga Ilahi. Saat itu, niat membunuh yang dingin menyelimuti Suyun. Suyun mengerutkan kening, dia menoleh, hanya untuk melihat pria parubaya berdiri di belakang ras naga Ilahi berjalan ke depan, sepasang mata kuning cerahnya menatap lurus ke arah Suyun. Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Dia mengertakkan gigi dan berkata. Aku tahu. Kalau begitu, apakah kamu siap menanggung murka ras naga Ilahi? Bersiap menanggung murka ras naga Ilahi? Apa? Apakah kamu marah? Suyun tertawa dingin. Apakah kamu ingin membunuhku untuk membalaskan dendam naga S. Ilahi? Lelucon apa? Ini duel hidup dan mati. Kalian bisa saling membunuh. Kalian sudah menetapkan aturannya. Bukankah begitu? Dia membunuhku? Aku mati. Aku membunuhnya. Kalian sepertinya ingin membalas dendam padanya. Aku masih mati. Sepertinya aku benar mengatakan bahwa ras naga Ilahi itu kejam dan tidak masuk akal. Namun, apakah Anda tidak takut diejek oleh orang-orang di dunia abadi karena melakukan ini? Ketika pria parubaya mendengar ini, wajahnya berubah, tetapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Setelah beberapa saat, dia mendengus, kamu baru saja menggunakan metode tercelah untuk menang. Itu tidak bisa dianggap terbuka dan terbuka. Jika tidak, dengan metode naga S. Ilahi, bagaimana mungkin aku tidak berurusan denganmu? Serangan diam-diam. Mendengar itu, Su Yun tertawa dalam hatinya. Harus diketahui bahwa yang melakukan gerakan pertama adalah naga S. Ilahi. Dari segi waktu dan posisi, tidak mungkin dia menyelinap menyerang pihak lain. Ini adalah benar-benar tidak masuk akal. Sepertinya tidak perlu mengatakan apapun kepada orang-orang dari ras naga Ilahi. Mereka bahkan bisa berubah putih menjadi hitam, bukankah membuang-buang nafas untuk berunding dengan mereka? Saya mengagumi Anda karena memutarbalikan kebenaran dan memutarbalikan kata-kata kekaguman. Namun, ada begitu banyak orang di sekitar, dan mereka tidak buta. Anda bilang saya melancarkan serangan diam-diam, tapi mungkinkah mereka yang memiliki mata tajam tidak tahu. Apakah saya melancarkan serangan diam-diam atau tidak? Apakah aku menggunakan cara yang tepat untuk memenangkan duel ini? Huh, sudah ku bilang kamu melancarkan serangan diam-diam. Itu adalah serangan diam-diam. Jika tidak, Anda bisa bertanya pada makhluk abadi di sekitar Anda. Pria parubaya itu mendengus. Suyun mengerutkan kening, dan melihat ke arah ultimate martial immortal dan yang lainnya. Tanpa diduga, ultimate martial immortal adalah orang pertama yang melompat keluar, dan berteriak tanpa sedikitpun kesopanan. Orang ini tercelah, ini serangan diam-diam. Ini kemenangan yang tidak adil. Dia bahkan menggunakan metode tercelah untuk menyakiti ras naga Ilahi. Dia pantas dibunuh. Seseorang dari sekolah bela diri ekstrim. Anda harus berpikir matang sebelum berbicara. Bencana datang dari mulut. Suyun menatap dingin pada ultimate martial immortal, cahaya dingin yang aneh muncul di matanya yang dalam. Seluruh tubuh ultimate martial immortal gemetar, dia sedikit takut, dan tidak berani menatap lurus ke arah Suyun, tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa lega. Bocah ini bahkan berani menyinggung ras naga Ilahi, dia tidak akan bisa hidup lama, jadi mengapa dia harus takut padanya? Huff, kamu hanya orang yang menjual kepalanya, kenapa kamu begitu sombong? Apa kamu pikir kamu bisa melanggar hukum hanya karena mendapat keberuntungan? Saat ini, kami tidak akan pernah mengakui penggunaan cara tercelah seperti itu untuk memperoleh kemenangan dalam duel. Tidak hanya itu, Anda telah merugikan ras naga Ilahi, dan ras naga Ilahi adalah pilar dunia abadi saya. Anda harus membayar harga atas tindakan Anda. Daoiz Cian juga berbicara, nadanya bahkan lebih dingin. Ketika Cian dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak dapat menahan amarah mereka. Kau hanya berbohong melalui gigimu. Kalian yang menyukai yang kuat, bukankah kalian hanya ingin mendaki perlombaan naga Ilahi? Anda benar-benar melanggar hati nurani Anda dengan mengucapkan kata-kata seperti itu. Cian, tidak perlu marah. Kondisi mental orang-orang ini seperti ini, jadi kultifasi mereka mungkin tidak akan meningkat lebih jauh. Apa yang perlu ditakutkan? Apa yang perlu dimarahi? Suyun tertawa, tapi matanya seperti obor saat dia melihat orang-orang. Semuanya, kalian harus memikirkan ini baik-baik. Apakah kalian ingin bertahan dalam hati kalian sendiri? Atau apakah Anda ingin melawan hati nurani Anda? Jangan berdiri di sisi yang salah. Jika tidak, Anda akan menyesalinya seumur hidup. Senyumannya yang bukan senyuman terlihat di mata orang-orang tersebut, menyebabkan banyak dari mereka merasa takut dan gentar. Di saat seperti ini, Suyun masih santai. Mustahil. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, mustahil baginya untuk melawan ras naga Ilahi. Semua orang berpikir, tapi mereka tidak tahu kalau tindakan mereka telah membuat Suyun ingin membunuh mereka. Cukup. Saat itu, pria parubaya itu akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia menggeram dan menatap Suyun, kau membunuh kejeniusan ras naga Ilahiku, naga Ilahi Es. Menghancurkan masa depan ras nagaku adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Sekarang, saya akan memberi Anda kesempatan, melumpuhkan kultivasi Anda sendiri, tunduk pada ras naga saya, dan mengikuti saya kembali ke ras naga Ilahi untuk dengan patuh menerima hukuman dari Patriark. Kalau tidak, aku akan memasukkanmu ke dalam kutukan abadi. Kutukan abadi, hanya dengan kamu, Suyun dengan dingin mendengus, jika kamu pikir kamu memiliki kekuatan, datanglah padaku. Kamu, orang bodoh tidak takut. Pria parubaya itu marah, niat membunuh di matanya semakin kuat, dia tidak menahan diri lagi, dengan lompatan, dia bergegas menuju Suyun, aku akan memberitahumu, apa kekuatan sebenarnya. Kau ingin aku tahu, tidak pasti siapa yang tahu. Suyun mendengus, dia tidak menahan diri lagi, dia melompat, kekuatan dewa di tubuhnya melonjak seperti banjir yang menderu, mengalir keluar dari tubuhnya dan menyerang pria parubaya itu. Pria itu awalnya ingin menghancurkan Suyun secara langsung, tapi dia tidak menyangka Suyun akan mengabaikannya sepenuhnya, dan apa yang keluar dari tubuhnya sebenarnya adalah kekuatan dewa. Kekuatan Tuhan yang begitu murni, bagaimana ini mungkin, di dunia apa dia berada. Pria itu terkejut, tapi dia tidak bisa menarik kembali gerakannya, hanya untuk melihat pedang Suyun menebas. Kekuatan Tuhan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Dengan tergesa-gesa, dia buru-buru memperlihatkan wujud naganya, tapi sudah terlambat. Pedang tajam itu menembus dadanya, dan dia menjerit menyedihkan saat dia jatuh ke tanah, setengah mati. Diam. Suasananya sangat sunyi. Bukan karena lingkungan sekitar sepi, tapi hati setiap orang tenang. Kepala mereka berdengung dan menjadi kosong. Pemandangan di depan mereka benar-benar mengejutkan tubuh dan pikiran mereka. Tria parubaya itu benar-benar ditebas oleh pedang Suyun. Suyun melompat dan mendarat di depan naga dewa raksasa. Serangan pedang itu telah membelah separuh tubuhnya, dan kekuatan suci keluar dari lukanya. Naga ilahi ingin menggunakan nafas naga dan ki abadi untuk mengusir kekuatan ilahi, tetapi naga itu tidak cocok untuknya, dan sepenuhnya dimurnikan oleh kekuatan ilahi. Dia telah meremehkan lawannya. Melihat Suyun berjalan selangkah demi selangkah, mata besar naga ilahi itu menunjukkan ekspresi terkejut. Orang ini bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung melawan Ichi Divine Dragon. 1397 Kuat, terlalu kuat Pada saat ini, makhluk abadi di sekitarnya akhirnya mengerti bahwa Suyun tidak mengandalkan Dewa Elang Ilahi dan Leluhur Pedang untuk mengalahkan Hakim Abadi yang agung. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan jika Dewa Elang Ilahi dan Leluhur Pedang bertarung melawan orang-orang dari ras naga ilahi, mereka tidak akan bisa membunuh mereka dalam satu gerakan. Suyun saat ini bahkan lebih kuat daripada saat dia bertarung melawan Grand Elder Immortal. Ki dalam tubuhnya telah sepenuhnya berubah menjadi kekuatan Dewa, sangat dalam dan indah, menembus langit dan bumi, dan bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh makhluk abadi. Ekspresi immortal ekstrim marsial sangat luar biasa. Beberapa saat yang lalu, dia masih terus mempermalukan Suyun, berpikir bahwa dia hanyalah orang yang sombong, cuek, dan sombong. Tapi sekarang, dari kelihatannya, Suyun bukan, tapi dia. Wajahnya terasa panas, tapi hatinya semakin ketakutan. Dia tidak tahu kepribadian seperti apa yang dimiliki Suyun. Jika dia berurusan dengan orang-orang dari Ras Naga Ilahi dan kemudian menanganinya, apa yang harus dia lakukan? Dia benar-benar ingin melarikan diri, tetapi di bawah pengawasan banyak orang, dia pasti akan ditertawakan jika dia melarikan diri. Apa yang perlu ditakutkan? Lalu bagaimana jika anak ini kuat? Sekolah bela diri ekstrimku bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Mungkinkah setelah menyinggung Ras Naga Ilahi, dia masih berani memprovokasi sekolah bela diri ekstrimku? Zenit bela diri abadi berpikir dalam hati. Dia tidak terlalu khawatir sekarang. Dibandingkan dengan Marsial Immortal, Daois Carlet Flame dari referens Sun Daois Monastery jelas panik. Situasinya benar-benar di luar dugaannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang ini benar-benar sekuat ini. Bahkan Naga Dewa Legendaris tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Bajingan, kamu, kamu berani membunuhku. Perlombaan Naga Ilahi tidak akan melepaskanmu. Melihat Suyun berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, wajah pria parubaya itu menunjukkan ekspresi panik, dan dengan cemas berteriak. Di saat seperti ini, apakah kamu masih akan menempatkan dirimu pada posisi tertinggi? Mata Suyun dingin, pedang bulan ganda di tangannya bergetar seiring dengan langkah kakinya, ini awalnya adalah duel yang adil, hidup dan mati ditentukan oleh surga, tapi aku mengalahkan Naga Ilahi Es, dan klan Naga Ilahimu menginginkannya. Untuk menyerangku, dan tidak mengakui kemenangan. Huff, karena kamu tidak mengikuti aturan, jangan salahkan aku. Adapun Ras Naga Ilahi. Bahkan jika aku melepaskanmu, Ras Naga Ilahimu pasti tidak akan melepaskanku, jadi mengapa aku harus mengampunimu? Tidak. Pria parubaya itu meraung. Tapi Suyun tidak memiliki sedikitpun belas kasihan, dia melompat, dan kekuatan sucinya seperti langit yang runtuh, menghantam tubuh naga raksasa pria parubaya itu. Suara mendesing. Tubuh naga itu langsung meledak, dan bahkan jiwanya terkoyak oleh kekuatan suci. Hujan darah mengalir turun dari langit, dan seluruh langit diwarnai merah. Sangat menyedihkan. Ini seperti neraka Asura. Namun naga lain telah dibantai. Makhluk abadi di sekitarnya melebarkan mata mereka dan memandangi hujan yang turun dengan rasa gentar. Semuanya tercengang. Pembunuh naga, sebagai klan kuno di dunia abadi, Ras Naga Ilahi sangatlah kuat, dan orang-orang di klan tersebut sangat protektif. Belum lagi membunuh seekor naga, bahkan jika seseorang melukai seekor naga, Ras Naga Ilahi akan tetap keluar dengan kekuatan penuh, dan tidak akan berhenti sampai mereka membunuh pihak lain, jadi tidak ada yang berani memprovokasi Ras Naga Ilahi. Tapi hari ini, orang bernama Suyun ini tidak hanya membunuh seekor naga, dia bahkan membunuh lebih dari satu naga. Apakah dia tidak takut dengan Ras Naga Ilahi? Orang ini sudah selesai. Sudah berakhir. Orang ini sudah selesai. Pemikiran ekstrim marsial imortal, menurutnya, Suyun sudah mati, hanya masalah waktu, tidak ada yang bisa menahan kemarahan Ras Naga Ilahi. Dia benar-benar tidak mengetahui betapa besarnya langit dan bumi. Hanya karena dia memiliki suatu kemampuan, dia berani bertindak sembarangan. Aku ingin melihat bagaimana dia akan menahan kemarahan Ras Naga Ilahi. Pendeta Daois Chiyan mendengus. Mari kita tonton pertunjukannya dan lihat bagaimana akhir orang ini. Heh. Yang abad dipuli dari keterkejutan mereka. Mereka terkejut dengan ketegasan dan sikap dingin Suyun, tapi mereka juga merasa kasihan pada orang ini. Tidak perlu membicarakan tentang konsekuensi menyinggung Ras Naga Ilahi. Tapi Suyun sama sekali tidak menyadarinya. Setelah membunuh pria Parubaya itu, hanya tersisa empat orang dari Ras Naga Ilahi, dua pria dan dua wanita. Aura mereka tidak kuat, dan dari kelihatannya, mereka adalah generasi muda dari Ras Naga Ilahi. Mereka datang ke sini hari ini terutama untuk mengikuti Naga S. Ilahi. Sebagai seorang jenius dengan bakat luar biasa dalam Ras Naga Ilahi, Naga S. Ilahi sangat kuat dan memiliki alam yang tinggi. Dia adalah idola para talenta muda dalam perlombaan Naga Ilahi, dan mereka datang ke sini dengan sikap mengamati dan belajar. Tentu saja, mereka juga ingin menyaksikan secara pribadi bagaimana idola mereka, Naga S. Ilahi, akan menginjak-injak orang tak bernama yang sombong dan sombong itu sampai mati. Namun, kenyataannya berbanding terbalik dengan pemikiran mereka. Naga S. Ilahi telah mati. Bukan hanya Naga S. Ilahi, bahkan pelindung naga batu yang mengawal mereka ke sini pun telah mati. Orang-orang yang dapat mereka andalkan semuanya telah dibunuh oleh orang di depan mereka. Melihat tatapan orang itu menyapu ke arah mereka, keempat orang dari Ras Naga Ilahi hanya bisa gemetar. Bahkan Dewan Naga pun takut. Orang ini, seberapa mampu dia, semua orang tenggelam dalam pikirannya. Aku selalu mematuhi aturan duel, tapi kalian para Ras Naga Ilahi telah melanggar aturan dan bertindak sembarangan. Suyun mendengus, Medan Ki menyebar, menyelimuti empat orang dari Ras Naga Ilahi. Mereka berempat gemetar, tidak berani bergerak, tapi kemudian mereka mendengar suaranya, Sekarang, menurut aturan, kamu harus menyerahkan pil jemaat jiwa kepadaku. Bagaimanapun, ini adalah kesepakatan. Pil jemaat jiwa tidak ada di tangan kita. Seorang pemuda di antara empat orang itu berkata dengan suara gemetar, pil jemaat jiwa adalah harta karun pelindung klan, bagaimana mereka bisa memilikinya. Selain itu, meskipun Naga S. Ilahi telah menyetujuinya sebelumnya, ia tidak pernah mempertimbangkan pil jemaat jiwa. Sebab, tak seorang pun akan percaya bahwa Su Yun benar-benar bisa mengalahkan kelompok naga ilahi yang sombong ini. Jadi, kamu ingin melanggar perjanjian itu lagi? Su Yun mengangkat alisnya. Tidak, 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 kami tidak akan melanggar perjanjian, tetapi pil jemaat jiwa ada di klan, kamu harus membiarkan kami kembali apapun yang terjadi, kan? Kalau tidak, bagaimana kami bisa mendapatkan pil jemaat jiwa untuk Anda? Pemuda itu berkata dengan gugup. Apakah menurutmu aku idiot? Su Yun mendengus, biarkan kamu kembali. Bukankah itu perjalanan satu arah? Tetapi jika kamu tidak membiarkan kami kembali, bahkan jika kamu membunuh kami, kamu tidak akan bisa mendapatkan pil jemaat jiwa. Ini adalah kebenarannya, tapi Su Yun tidak sebodoh itu. Dia mencibir dan berkata, karena sudah seperti ini, maka tunggulah di sini. Saya yakin masalah di sini akan segera sampai ke telinga klan naga ilahi. Sebentar lagi, para ahli dari klan naga ilahi Anda akan segera berangkat. Mereka berempat berkumpul, semuanya sangat ketakutan. Su Yun mampu dengan mudah membunuh naga es ilahi dan naga batu, jadi kekuatannya pasti jauh lebih kuat dari mereka berdua. Untuk membunuh mereka bertiga, hanya perlu beberapa saat. Tak disangka, pada saat itu, tiba-tiba terdengar peluit panjang dari jauh. Peluit ini bercampur dengan kebencian dan kemarahan yang mendalam. Semua orang melihat ke arah sumber peluit, hanya untuk melihat sambaran petir hitam turun dari langit, dengan kecepatan kilat, mendarat di awan. Petir turun, angin kencang muncul, dan aura yang mengesankan meledak. Ketika semua orang memusatkan pandangan mereka untuk melihat, mereka melihat seekor naga hitam besar yang panjangnya hampir 30 km berputar di langit. Mata naga hitam itu seperti lonceng tembaga, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik yang sepertinya terbuat dari besi. Ia memiliki enam cakar, dan semuanya sangat kuat. Melihat naga hitam itu, keempat anggota klan naga ilahi sangat gembira, naga pertarungan tetua. Naga petarung tetua, melawan naga, mungkinkah dia adalah orang terkuat ketujuh di klan naga ilahi? Ya Tuhan, dia sebenarnya ada di sini. Kenapa dia ada di sini? Apakah dia ada di dekatnya selama ini? Kerumunan di sekitarnya langsung heboh kembali. Aku tak menyangka naga petarung juga akan datang. Guru, berhati-hatilah. Keitian, yang berada di belakang Suyun, melihat sosok agung itu dan mau tidak mau berbicara kepada Suyun. Besar, penatuan naga pertarungan ada di sini. Naga pertarungan penatua, Anda harus membalaskan dendam KKS dan tuan naga batu. Pemuda itu berteriak penuh semangat. Aku sedang menjalankan misi di dekat sini, tapi aku mencium bau naga dewa yang jatuh di sini. Dan ada lebih dari satu. Apa yang telah terjadi? Naga petarung menggerakkan kepala naganya yang besar dan mengeluarkan suara yang dalam. Itu dia. Tanpa menunggu Suyun berbicara, beberapa orang langsung berteriak. Orang ini menggunakan metode tercelah untuk membunuh kakak naga ilahi es dan tuan naga batu. Itu dia. Tidak hanya itu, dia bahkan menghina klan naga ilahiku, mengatakan bahwa klan naga ilahiku adalah sekelompok penipu. Orang ini terlalu sombong. Mereka berempat sepertinya telah membuka lembaran baru saat mereka mulai berteriak. Namun kata-kata mereka membuat Suyun merasa jijik. Dia menatap naga pertarungan dengan dingin dan mendengus, apakah memutarbalikkan kebenaran adalah keahlian klan naga ilahimu. Ini adalah duel antara aku dan klan naga ilahimu, dan sebelum duel, kami telah sepakat bahwa hidup dan mati tidak masalah, dan aku mengandalkan kekuatanku untuk membunuh naga ilahi es, tetapi naga batu di antara kalian ingin melakukannya. Bergegas untuk membalas dendam padanya, tapi dia tidak cukup kuat, dan masih dibunuh olehku. Semua ini, pada awalnya adalah kesalahan klan naga ilahi Anda, itu disebabkan oleh Anda, tetapi siapa sangka bahwa Anda sebenarnya akan berbicara omong kosong di sini. Fitnah aku, lelucon yang luar biasa. Dengan mengatakan itu, naga petarung mengerutkan kening, tapi dengan cepat menjadi rileks. Dia menatap Suyun tanpa ekspresi, Oh, jadi maksudmu, atau bukan klan naga ilahiku? Huff, jangan bicara omong kosong. Klan naga ilahiku adalah klan besar di dunia abadi, bagaimana bisa seperti yang kamu katakan? Jangan memercikkan air kotor keras naga ilahiku. Jika apa yang Anda katakan itu benar, maka dengan begitu banyak makhluk abadi di sini, mereka pasti melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lalu, saya ingin bertanya kepada orang-orang abadi ini, apakah yang Anda lihat adalah apa yang dikatakan orang ini? Klan naga ilahiku, apakah itu klan tercela dan tercela yang mengingkari janjinya? Dengan mengatakan itu, dia melepaskan kekuatan naganya, dan sepasang mata naga yang menakutkan menyapu makhluk abadi. Melihat itu, Suyun mengerutkan kening. Ini adalah sebuah ancaman. Seperti yang diharapkan. Semua makhluk abadi yang hadir tidak berani bersuara. Mereka telah mendengar nama besar naga pertempuran sebelumnya, dan dikatakan bahwa dia secara pribadi telah membunuh lebih dari 100 makhluk abadi di puncak alam Dewa Roh. Dia secara alami suka berperang dan memiliki kepribadian yang galak. Pernah ada seseorang dari sekte abadi yang secara tidak sengaja menyinggung perasaannya, dan sekte abadi itu serta sekte mereka sebenarnya dihancurkan secara paksa oleh naga pertempuran dalam satu hari. Dia bisa menyinggung siapapun, tapi dia tidak bisa menyinggung naga petarung. Semua orang tetap diam. Naga petarung sangat puas, dia menoleh dan menatap Suyun, dan mendengus, lihat, tidak ada yang bersuara, ini membuktikan bahwa apa yang kamu katakan adalah omong kosong. 1398 Bajingan, Bajingan, saya tidak pernah berpikir bahwa orang-orang dari Ras Naga Ilahi akan begitu tidak tahu malu. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana siang yang mati di tangan orang-orang tercela ini, dia hanya ingin bergegas dan bertarung sampai mati. Di permukaan, Ras Naga Ilahi adalah orang yang saleh, namun di balik layar, mereka sangat tercela dan licik. Mereka benar-benar menghina. Tidak tahu malu. Orang-orang yang sok suci ini, setelah mengalahkan satu sama lain, datanglah yang lain. Apakah ini ada akhirnya? Apakah ini pertarungan yang berkelanjutan? Jika kita ingin berkompetisi dalam jumlah, kita tidak takut. Seorang elit berteriak. Tempat ini sangat dekat dengan kam tentara sekutu Su Yun, dan setelah melepaskan sinyalnya, jutaan tentara yang kuat akan tiba dalam waktu dua jam. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat naga petarung itu, dia pasti akan menjadi kelelahan sampai mati oleh makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mustahil baginya untuk bertarung melawan sejuta makhluk abadi, namun jika dia ingin melarikan diri, Su Yun tidak akan bisa menghentikannya. Kalian semua memutarbalikan kebenaran dan menghina ras naga ilahiku, namun kalian masih berbicara kasar di sini. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda yang membunuh naga es ilahi dan naga batu? Dia meraung pada Su Yun, kata-katanya sangat arogan. Ini aku, apa rencanamu? Su Yun dengan dingin mendengus, mereka mendekati kematian. Jangan bilang padaku bahwa aku tidak seharusnya memenuhi keinginan mereka. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Naga petarung tidak bisa lagi menekannya. Sambil mengaum, dia mengayunkan ekornya ke arah Su Yun. Ekor naga besar itu membawa kekuatan kasar yang bisa menghancurkan segalanya saat ia menghantam dengan keras. Dia bilang dia akan bertarung tanpa peringatan apapun. Terima kasih. Jadi yang sangat suka menyerang secara diam-diam adalah Anda ras naga ilahi. Su Yun sangat marah. Hari ini, dia benar-benar marah dengan ras naga ilahi. Kematian siang yang, pelanggaran kontrak ras naga ilahi yang tidak tahu malu, menyebabkan kemarahan di dalam hatinya meningkat. Sepertinya jika aku tidak membangun kekuatanku hari ini, orang lain akan mengira aku, Su Yun, mudah ditindas. Menghadapi ekor naga raksasa, Su Yun melompat, dan mengambil kesempatan untuk melompat ke ekor naga. Akurasi dan kecepatannya tidak dapat berkata-kata. Ekor naga itu melintas, menyebabkan angin kencang bertiup. Makhluk abadi di sekitarnya tidak dapat berdiri dan langsung terpesona. Sangat kuat, seperti yang diduga dari naga petarung. Pikir Ji Wu Xian. Kali ini, dia pasti akan mati. Mata Daoi Scarlet Flame bersinar dengan kilau jahat. Dengan aura yang begitu menakutkan dan semangat juang yang tinggi, Dou Long ditakdirkan menjadi maniak pertarungan yang luar biasa. Kaitian dan Faseles juga cukup khawatir. Sayangnya, mereka tidak bisa ikut campur dalam pertarungan level ini. Su Yun mengikuti ekor naga itu dan menebas dengan keras dengan pedangnya, kekuatan suci yang melilit tubuh pedang itu, tak terbendung, sisik yang terlihat seperti terbuat dari besi malah terpotong seperti kertas. Mengaum. Naga pertempuran mengeluarkan raungan marah, tidak diketahui apakah itu karena kemarahan atau rasa sakit, tetapi dia mengayunkannya beberapa kali, dan tiba-tiba jiwa naga hitam transparan keluar dari tubuhnya, jiwa naga itu duduk bersila di dalam. Di udara sebentar, lalu bergegas menuju Su Yun. Pemisahan tubuh dan jiwa. Seseorang berseru. Ini adalah alam agung-agung. Begitu seseorang berkultivasi hingga tingkat tertentu, mereka akan mampu membentuk jiwa dewa. Jiwa ilahi berbeda dari jiwa, dan merupakan eksistensi yang sangat kuat yang mirip dengan kekuatan seseorang. Setelah jiwa ilahi dipisahkan, ia dapat digunakan dalam pertempuran, dan kekuatannya tidak akan berbeda dengan miliknya. Begitu seseorang berkultivasi hingga tubuh dan jiwa dapat dipisahkan, itu setara dengan menciptakan klon dengan kekuatan yang sama dengan miliknya. Jiwa dewa naga pertempuran sepenuhnya dibangun dari kekuatan dewa. Meski lemah, ia masih sangat kuat. Melihat itu, Su Yun melompat dan menghindari gigitan jiwa dewa. Naga kembar bermain dengan mutiara. Saat itu, naga pertempuran meraung lagi, kedua naga dewa menyerang Su Yun pada saat yang sama, dan pada saat yang sama, tubuh aslinya melepaskan lingkaran makna mistis yang mendalam, seperti lapisan debu tebal yang menutupi tubuh Su Yun, dan dalam waktu singkat, dia dibungkus menjadi bola. Dia telah ditekan. Bahaya! Kaitian berteriak ketakutan. Ini adalah pertarungan pada level yang benar-benar berbeda. Naga pertempuran bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan naga ilahi es. Wilayah kekuasaannya mungkin tidak jauh lebih tinggi daripada naga ilahi es, namun pengalaman bertarungnya sangat kaya. Kekuatan bertarungnya tidak bisa diremehkan. Meskipun orang ini memiliki beberapa metode, dibandingkan dengan Battle Dragon, dia masih jauh dari itu. Makhluk abadi di samping menggelengkan kepala, seolah-olah mereka telah menentukan hasilnya. Tapi pada saat itu, niat mendalam yang menyelimuti Su Yun tiba-tiba menghilang tanpa jejak, kecepatannya sangat cepat. Battle Dragon yang bergegas mendekat terkejut, sebelum dia bisa bereaksi, Su Yun tiba-tiba membentuk seni pedang dengan satu tangan, dan menunjuk ke arah mulut Battle Dragon yang berdarah. Niat Pedang Niat pedang yang menakutkan terbentuk di sekitar tubuh Su Yun, seperti air pasang, mengikuti jari ringannya, itu melesat ke arah mulut naga pertempuran seperti 10 ribu anak panah. Triliunan pedang kiterbang keluar dari kehampaan, semuanya terkondensasi dari kekuatan dewa, sangat menakutkan. Kekuatan Tuhan, dan itu sangat padat, sangat murni, bagaimana ini mungkin? Bahkan seseorang dari alam kekosongan asal tidak akan bisa menggunakan kekuatan dewa sesuka hatinya. Dan itu adalah kekuatan dewa yang sangat kuat. Jantung Battle Dragon melonjak, dia segera menutup mulutnya, tapi dia agak lambat, dan masih menelan beberapa pedang Ki ke dalam perutnya. Dalam sekejap, gelombang rasa sakit datang dari perutnya, itu sangat tidak nyaman, dan Ki di tubuhnya terganggu oleh pedang, situasinya tidak baik. Naga pertempuran dengan cemas meraung, lingkaran riak menyebar ke segala arah, raungan yang kuat menyebabkan orang-orang di sekitarnya mundur, tubuh Suyun sedikit bergoyang, itu bukan masalah besar, tetapi makhluk abadi yang telah mundur ribuan mil jauhnya sekali lagi terkena dampaknya, satu demi satu, mereka terlempar, bahkan banyak di antara mereka yang terluka. Battle Dragon mengambil kesempatan untuk mundur, menjauhkan dirinya dari Suyun. Sebenarnya, tidak sulit bagi Suyun untuk mengejarnya, tapi dia tidak terburu-buru untuk membunuh. Baru-baru ini, dia mendapatkan beberapa wawasan, seolah-olah dia telah menyentuh alam yang lebih kuat di atas kekosongan asal, menyebabkan dia ingin mengkonsolidasikan budidayanya sendiri. Tapi jantung doulong berdebar kencang. Dia melihat meskipun wajah orang ini pucat, matanya tenang. Aura mengerikan yang awalnya meluap secara bertahap tertahan, dan bahkan niat membunuhnya mulai menghilang. Yang tersisa hanyalah pedangki dan kekuatan suci yang sengaja dia lepaskan. Berapa tingkat kultifasi orang ini? Kecepatan dan reaksinya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan, dan kekuatan dewanya bahkan lebih sulit dipercaya. Menambahkan pedangki yang aneh itu, dia mampu melepaskan ratusan juta pedang sekaligus. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Untuk memadatkan setiap pedangki secara akurat dan mengendalikan setiap pedangki, seberapa kuat aura yang dibutuhkan seseorang untuk dapat melakukan itu? Jika kamu terus mundur, bukankah kamu akan mempermalukan apa yang disebut bangsawan naga ilahi yang kamu bicarakan? Suyun terkeke, dia tiba-tiba mengangkat tangannya lagi, dan dengan goyangan kelima jarinya, ruang di sekitar Dow Long mulai beriak, dan sejumlah besar pedangki melesat keluar dari riak tersebut, berubah menjadi pedangki yang menusuk ke arah Dow. Panjang! Dengan alam Suyun saat ini, dia telah sepenuhnya memahami seni pedang tanpa batas, namun teknik yang tercatat dalam seni pedang hanya dipahami oleh orang yang menciptakan seni pedang. Apa yang telah dia pelajari hanyalah jalan yang ditetapkan oleh para pendahulunya, dan apa yang dia pahami sekarang adalah jalan yang dia lalui sendiri. Tanpa batas, tanpa batas, tentu saja tidak ada batasan. Pedang bisa berubah menjadi puluhan ribu benda, dan ki bisa berubah menjadi puluhan ribu benda. Beberapa gerakan pertama seni pedang adalah teknik dasar, dan bukan teknik pamungkas. Jika dia bisa melangkah lebih jauh dalam dasar-dasar ini, maka dia akan dianggap telah melihat sekilas pintu itu, dan memperoleh ilmu pedang. Suyun percaya bahwa leluhur pedang juga memahami hal yang sama. Doulong terus memutar tubuhnya, tubuhnya besar, tapi dia telah menjadi sasaran Suyun. Di seluruh langit, pedang ki terus bermunculan, tetapi ketika tidak mengenai doulong, pedang itu akan segera menghilang, tidak menyianyikan apapun. Melihat ini, para dewa di kejauhan merasa bahwa doulong telah jatuh ke dalam sangkar, sangkar pedang yang terbentuk dari miliaran pedang. Ini sudah merupakan pertarungan seekor binatang yang terperangkap. Dalam instruksi pikiran, dalam sedetik miliaran pedang dewa muncul. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk abadi. Langit dan bumi berubah warna, alam semesta bergetar, dan alam semesta bergetar. Inikah kekuatan Suyun? Menakutkan. Ini adalah definisi yang diberikan orang-orang di sekitarnya kepada Suyun. Suyun belum menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertarungan dengan naga ilahi es dan naga batu. Selain itu, tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatan yang digunakan Suyun dalam pertempuran dengan doulong. Suyun tidak selemah yang mereka bayangkan. Doulong terpaksa terpojok oleh pedang ki yang menakutkan dan padat. Tubuh besarnya telah terpotong oleh sejumlah besar luka pedang, dan darah naga terciprat kemana-mana. Jika dia bertarung dengan orang ini dalam wujud aslinya, dia hanya akan dirugikan. Doulong mendengus dan tiba-tiba melepaskan wujud aslinya, berubah menjadi wujud manusia. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura menakutkan, mengibaskan pedang ki di sekitarnya, dan kemudian, seperti meteor, dia bergegas menuju Suyun. Mengaum. Raungan dahsyat yang mampu menghancurkan gunung dan sungai bergema, seolah ingin mengoyak organ dalam seseorang. Serangan ini sangat menyilaukan, dan seberkas cahaya hitam pekat muncul di langit. Aura yang menakjubkan, serangan yang mengerikan. Di kejauhan, mata Kaitian membelalak. Doulong ini bertarung dengan Suyun dengan kekerasan. Jika serangan ini mendarat, ia mungkin bisa membunuh ahli alam pengembalian kekosongan. Tapi Suyun tidak bergerak sama sekali, dia berdiri di sana seperti patung. Jangan meremehkanku. Melihat itu, Doulong menjadi marah. Aku akan memberitahumu, naga ilahi. Anda tidak terkalahkan. Ambil ini. Getar potian panjang. Kekuatan naga yang mengejutkan menutupi langit dan menelan bumi, seolah-olah seluruh dunia berada di bawah kendali Doulong. Aura. Aura Doulong meningkat pesat, menggemparkan dunia. Dan tubuhnya seperti bintang jatuh saat dia menyerang ke depan. Apakah begitu? Apakah naga ilahi benar-benar sekuat itu? Maka hari ini, saya akan mematakan arogansi ras naga ilahi Anda dan membuat Anda memahami apa artinya mengatakan bahwa selalu ada seseorang yang lebih kuat dari Anda. Selalu ada seseorang yang lebih kuat. Suyun tidak menahan diri, melepaskan seluruh kekuatan dewa di tubuhnya, langsung mengumpulkannya di ujung jarinya. Kekuatan dewa yang menakutkan, bersama dengan niat pedang, menyatu menjadi pedangki. Kekuatan sebesar itu, yang sebenarnya terkondensasi di ujung jarinya, hanya seukuran sebutir beras. Kesunyian. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Lambat. Terlepas dari apakah itu orang atau benda, pada saat ini, semuanya menjadi sangat lambat. Alam pedang. Peningkatan bidang pedang. Suyun menatap butiran beras di tangannya, dan merasakan energi dan konsep yang sangat besar di dalamnya. Eksistensi yang tampaknya lemah dan tidak penting sebenarnya sangat kuat. Yang disebut lemah sebenarnya kuat, dan yang disebut besar sebenarnya sama dengan kecil. Ketika suatu gaya ditempatkan bersama dengan gaya lain yang sepuluh kali lebih kuat, gaya tersebut akan tampak tidak signifikan. Namun, ketika kedua kekuatan ini digabungkan dengan kekuatan yang ratusan juta kali lebih kuat, apakah itu satu kali atau sepuluh kali lebih kuat? Sebenarnya sama saja. Bukankah hal yang sama terjadi pada manusia? Suyun perlahan menutup matanya, dia merasakan langit aneh muncul di benaknya, dan pedang besar turun dari langit, menusuk ke tanah. Dia tidak bisa melihat gagang pedangnya, maupun ujung pedangnya. Yang bisa dia lihat hanyalah bagian dari pedangnya. Ini adalah betapa tidak pentingnya seseorang. Namun, kekuatan seseorang ditakdirkan untuk mengambil pedang ini cepat atau lambat. Pasalnya, potensi seseorang tidak terbatas. Entah itu satu kali atau seratus juta kali, cepat atau lambat, semuanya akan menjadi miliknya. Saat dia membuka matanya lagi, rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan jubah hitamnya bergemerisik. Sebuah topan berputar di sekitar tubuhnya, dan akhirnya menyatu menjadi sebutir beras di jarinya. Meningkat, orang ini, dia benar-benar berhasil menerobos saat ini. Hati doulong melonjak, meskipun budidaya Suyun tidak meningkat, namun keadaan pikirannya mengalami perubahan yang jelas. Huff, lalu bagaimana jika sudah membaik? Tidak ada dewa atau hantu yang bisa menahan seranganku ini. Hari ini, adalah hari kematianmu. Doulong sangat marah, seperti biasa, dan tidak pernah berubah. 1399 Sebagai klan besar yang telah diwariskan dari zaman kuno, fondasi dan warisan Ras Naga Ilahi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan abadi biasa. Konon sesepuh Ras Naga Ilahi sudah ada sejak penciptaan dunia, bahkan ada yang mengatakan bahwa nenek moyang Ras Naga Ilahi sebenarnya terbentuk dari urat di tubuh dewa pencipta. Mereka memiliki kekuatan nenek moyang, dan dapat mengendalikan siklus reinkarnasi dan menjungkir balikan alam semesta. Ketika pengadilan abadi menguasai dunia abadi, meskipun mereka telah melakukan kontak dengan Ras Naga Ilahi, mereka tidak berani menyinggung martabat naga. Semangat Juang Doulong tinggi, auranya agresif, dia tidak menahan diri sama sekali, dia sudah lama berencana membunuh Suyun. Mereka yang menghina Ras Naga Ilahi harus mati. Melihat serangan ini, Suyun tidak berencana untuk bersikap sopan sama sekali, dia mendengus, butiran beras di ujung jarinya terus menumpuk, pedang ki yang pada terus berputar, sepertinya dikompresi secara paksa oleh semacam kekuatan aneh, tidak-tidak peduli seberapa kerasnya mereka berusaha, mereka tidak dapat keluar dari penjara ini. Doulong terus berlari ke depan, semangat Juangnya telah meningkat ke alam menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya, semangat Juang yang ganas hampir mengembun menjadi suatu zat, itu sangat menakutkan, ketika mendarat, suara gemuruh seperti planet yang jatuh. Menutup. Semangat Juang yang menakutkan menghajar Suyun. Namun, dia tetap tidak bergerak seperti angin, hanya jarinya yang menjentikan ringan saat ini. Jagoan. Butir beras terbang menuju Doulong dengan lintasan yang sangat halus sehingga sulit ditangkap. Itu terlalu kecil, itu sangat kecil sehingga tidak ada orang di sekitar mereka yang menyadarinya. Namun, Doulong menyadarinya. Dia membelalakan matanya karena terkejut dengan serangan ini. Apa sebenarnya benda biasa yang hanya seukuran sebutir beras ini? Marah. Mungkinkah ini metode Suyun? Apakah hanya ini yang dia punya? Doulong tidak peduli sama sekali. Semangat Juangnya tinggi, dan dia tidak peduli pada apapun. Namun, situasinya benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Butir beras menembus sisiknya seperti kayu busuk dan masuk ke tubuhnya. Di saat yang sama, tubuh Doulong meledak. Tanpa peringatan apapun, triliunan pedangki meledak dari tubuhnya, melesat ke segala arah bersamaan dengan ledakan tersebut. Douki langsung runtuh, dan semangat Juangnya runtuh. Yang abadi di kejauhan hanya melihat mekarnya Doulong. Darah segar menyertai pedangki yang tak ada habisnya, terbang ke segala arah. Begitu saja, pria agresif itu meledak di depan pria berjubah hitam. Doulong, mati. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api. Lingkungan sekitar sunyi. Semua orang menatap darah dan pedangki yang menghilang, tercengang. Tidak ada yang berbicara lama. Kuat. Tirani dan kuat, dia tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk bereaksi dan langsung melenyapkan mereka. Kekuatan ini sangat mengejutkan. Suyun sekali lagi menggunakan darah Battle Dragon untuk membuktikan kekuatannya. Tidak ada yang berani meragukan bahwa kematian Hakim Agung Abadi adalah suatu kebetulan, dan tidak ada yang berani meragukan kekuatannya. Bagi Suyun, pertarungan ini bukanlah pertarungan tersulit, tapi pertarungan itulah yang akan membuatnya terkenal. Bahkan Battle Dragon bukanlah lawan Suyun. Ketika beberapa ras naga ilahi melihat bahwa bahkan naga pertempuran, yang berada di peringkat ketujuh dalam ras naga ilahi, telah mati secara mengenaskan di tangan Suyun, mereka semua panik, bagaimana mungkin mereka berani tinggal lebih lama lagi. Dia segera berbalik, berniat melarikan diri. Tapi saat mereka hendak berlari, sejumlah besar sosok tiba-tiba muncul di kejauhan. Itu adalah sosok surgawi. Mereka berhenti dan menoleh, dan semuanya tercengang. Yang abadi ini semuanya berasal dari pasukan sekutu Suyun, dan yang memimpin mereka adalah Wey Ming, Qin Qianlon dan yang lainnya. Makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya muncul dari segala arah. Mereka mengepung awan di langit dengan momentum yang tak terbendung. Marsial imortal dan orang-orang dari kuil pemujaan matahari panik, dan para dewa tersebar yang menyaksikan juga menjadi gugup. Niat membunuh di sekitarnya meluap, dan makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya telah mengepung daerah itu, sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa bocor, dan semua orang ini berada di bawah perintah Suyun. Melarikan diri, jika Anda tidak menyerahkan mutiara pengumpul jiwa, apakah Anda masih bermimpi untuk melarikan diri? Suyun menatap keempat orang ras naga ilahi, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tahu jika aku memintamu untuk dengan patuh menyerahkan mutiara pengumpul jiwa, kamu pasti tidak akan bersedia, karena itu masalahnya, maka aku hanya bisa menggunakan beberapa metode. Dengan itu, Suyun melambaikan tangannya, hancurkan mereka, jika mereka berani melawan, hancurkan tubuh mereka, hanya menyisakan jiwa mereka. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu tidak takut dengan ras naga ilahi? Pemuda sebelumnya bertanya dengan suara gemetar. Apakah aku takut atau tidak, itu tidak lagi penting. Ras naga ilahi telah menganggapku sebagai musuh mereka, dan aku tidak berencana untuk melepaskan ras naga ilahi. Oleh karena itu, saya berharap di depan saya, Anda tidak lagi mempertahankan kesombongan yang disebut naga ilahi. Saya benar-benar tidak mengerti, apa sebenarnya yang patut dibanggakan, mengapa Anda merasa lebih unggul dari orang lain. Dia menatap naga ilahi dan berkata dengan dingin. Wajah keempat orang ras naga ilahi pucat, dan mereka tidak bisa berkata-kata. Qin Qianlong bergegas maju, mengeluarkan rantai besi merah menyala, mengikatnya erat-erat, dan mengantar mereka kembali ke perkemahan. Tuan, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Xing Bai memandang Marsial Immortal dan yang lainnya dan bertanya. Membunuh mereka. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Mendengar kata-kata Su Yun, yang abadi langsung terkejut, dan berteriak terus-menerus. Membunuh. Apakah Su Yun mengerti apa yang dia katakan? Kamu, kamu ingin membunuh kami. Mata Marsial Immortal membelalak, dia menunjuk ke arah Su Yun dan meraung, apakah kamu tahu siapa aku? Jika kamu berani menyentuhku, bisakah kamu menanggung akibatnya? Ancaman lain. Su Yun mendengus, dengan lompatan, dia langsung mendarat di depan Marsial Immortal, dan memukul kepalanya dengan telapak tangannya. Tidak ada tanda-tanda. Marsial Immortal dengan cemas mengangkat tangannya untuk memblokir, melepaskan lingkaran Ki, tetapi menghadapi kekuatan Dewa Su Yun yang kejam dan tak tertandingi. Kekuatannya tampaknya tidak signifikan, dan sebelum dia bisa bereaksi, dengan keras, tubuhnya hancur, dan dia mati. Kematian yang menyedihkan. Mereka yang mengjilat yang kuat, melihat bahwa ras naga ilahi kuat, kalian semua membalikkan hitam dan putih, dan mengjilat mereka. Apa gunanya menjaga orang seperti itu? Bahkan jika kamu tunduk padaku hari ini, di masa depan, ketika seseorang yang lebih kuat dariku muncul, kamu pasti akan meninggalkanku. Apa gunanya menjagaku? Kami tidak punya permusuhan denganmu, mengapa kamu harus membunuh kami semua? Permusuhan. Sebelumnya, saat aku bertarung dengan ras naga ilahi, kalian semua cukup menghinaku. Marsial Immortal bahkan ingin membunuhku. Jika aku tidak kuat, orang-orang dari ras naga ilahi mungkin akan melepaskanku, dan Marsial Sain juga tidak akan melepaskanku, bukan? Terlebih lagi, apakah kamu benar-benar datang ke sini hanya untuk menonton duel? Mengapa saya melihat Anda semua memiliki harta ajaib, dan Anda terlihat siap bertarung? Sayangnya tidak, bukan. Jika saya kalah dalam duel dan terbunuh, saya khawatir Anda pasti akan menyerbu ke dalam perkemahan dan menjarahnya secara sembarangan, bukan? Karena itu masalahnya, maka tidak perlu mengatakannya lagi. Karena kalian di sini, jangan pergi. Su Yun berkata dengan dingin. Karena itu, wajah banyak orang menjadi pucat, dan jantung mereka berdebar kencang. Tebakan Su Yun benar, ada ratusan ribu orang di sini, sekte yang lebih besar telah mengirimkan beberapa ribu orang, dan sekte yang lebih kecil telah mengirimkan hampir seratus orang. Meskipun mereka berada di sini untuk mengamati pertempuran dan mendapatkan beberapa wawasan, mereka juga menerima perintah dari sekte bahwa jika Su Yun kalah, mereka akan memanfaatkan situasi tersebut untuk menjarah perkemahan dan mendapatkan keuntungan. Namun mereka tidak menyangka Su Yun akan menang, dan menang dengan mudah. Kamu memfitnah kami, ini hanya cerita dari sisimu, tebakan acak, dan kamu ingin menghukum kami. Aku, aku menolak menerima ini, kata Daoist Chiyan dengan cemas, tapi suaranya lemah. Kamu ingin bukti, Su Yun mengangkat alisnya. Iya. Maaf tidak, meski ini hanya kesimpulan saya, saya rasa tidak mungkin salah. Adapun buktinya, saya tidak mau memberikannya. Karena kamu ingin membunuhku, maka bunuhlah aku. Apakah menurut Anda saya akan merasa was-was begitu banyak? Su Yun mendengus, tanpa ragu, dia memerintahkan. Pada saat itu, jutaan makhluk abadi di sekitarnya mengunci orang-orang ini. Ketika Su Yun kembali ke perkemahan, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia dipenuhi dengan permusuhan. Kali ini, dia harus membangun kekuatannya. Dunia ini seperti ini, jika Anda ingin mendapatkan rasa hormat dari orang lain, dan menikmati rasa hormat dan pemujaan dari orang lain, Anda harus menunjukkan kekuatan Anda. Su Yun kembali ke tempat latihan dan mulai bermeditasi. Tapi saat itu, Wei Ming masuk dengan ekspresi ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu. Jika ada yang ingin kamu katakan, jangan ragu untuk mengatakannya. Su Yun menutup matanya, dan berbicara sambil mengatur nafasnya. Tuan, apakah pantas bagi Anda untuk memerintahkan pembantaian semua makhluk abadi itu? Tidak mungkin untuk menutup masalah ini, dan saya khawatir berita tersebut telah menyebar ke berbagai sekte besar. Orang-orang dari sekolah bela diri ekstrim, kuil pemujaan matahari, pavilion pedang roh, dan puncak gunung berayun sudah bangun dan mendatangi kami untuk meminta penjelasan. Bisakah kita menangani orang-orang ini jika kita ingin menghadapinya? Tidak masalah apakah kita berurusan dengan mereka atau tidak, makhluk abadi ini telah menyatakan permusuhan mereka terhadapku untuk menjilat Ras Naga Ilahi, dan aku menggunakan metode yang kuat untuk membunuh mereka, jadi mereka mulai khawatir bahwa saya akan membalas dendam kepada mereka, tetapi mereka tidak takut kepada saya, karena mereka berencana untuk mengambil tindakan ketika ahli dari Ras Naga Ilahi datang untuk membalas dendam. Anda harus tahu, yang abadi ini bukanlah yang abadi, mereka sebenarnya adalah sekelompok bandit, meskipun kita tidak menyentuh mereka, saat kita bermain dengan Ras Naga Ilahi, mereka akan tetap memukul kita saat kita terjatuh, dan menusuk kita dari belakang. Kata Su Yun. Jadi begitu, Wei Ming membungkuk, lalu berkata, lalu bagaimana kita harus menghadapinya sekarang? Perlombaan Naga Ilahi tampaknya juga tidak sederhana. Apakah kekuatan kita lemah? Su Yun tidak banyak bicara, dan hanya menjawab dengan satu kalimat. Mata Wei Ming berkedip dengan sedikit cahaya, dia membungkuk ke arah Su Yun sekali lagi, dan kemudian perlahan meninggalkan tempat budidaya. Maksud Su Yun sudah jelas. Karena pihak lain telah memprovokasi mereka sedemikian rupa, maka tidak perlu ada rasa was-was, dan tidak perlu berpegang pada angan-angan apapun. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk mengalahkan pihak lain sepenuhnya, dan menghancurkan kepercayaan diri mereka sepenuhnya. Dalam pertarungan ini, Su Yun memang belum menggunakan kekuatan penuhnya, namun masih menghabiskan banyak kekuatan sucinya. Memanfaatkan fakta bahwa para ahli dari ras Naga Ilahi belum tiba, dia harus pulih secepat mungkin. Ki Abadi di tubuhnya terus beredar, tetapi dibandingkan sebelumnya, itu jauh lebih mendalam, terutama setelah Su Yun memahami kekuatan Ilahi, pemahamannya tentang Ki Abadi telah meningkat dalam jumlah besar. Karena Ki Abadi adalah Ki, ia dapat dikompresi, dipadatkan, dan disublimasikan. Kekuatan Ilahi adalah hasil kondensasi dan sublimasi. Faktanya, segala sesuatu di dunia ini dapat menciptakan kekuatan Ilahi, dan apa yang disebut kekuatan Ilahi hanyalah istilah umum yang biasa disebut oleh orang-orang sebagai jenis kekuatan yang ekstrim. Kekuatan Ilahi yang dimiliki Su Yun adalah Ki Abadi yang ekstrim. Wei Ming memberitahu berbagai orang yang bertanggung jawab untuk bersiap sepenuhnya, dan perkemahan juga memasuki keadaan waspada. Tidak peduli bagaimana situasinya berkembang, Su Yun memiliki banyak musuh. Bahkan jika pengadilan abadi dibatalkan, itu masih sangat berbahaya. Tidak lama kemudian, orang-orang dari Ras Naga Ilahi tiba. Hampir seribu naga bergegas dari Cakrawala, mengelilingi perkemahan dengan kecepatan kilat. Raungan marah juga menyebar ke seluruh perkemahan. Su Yun, pergi dari sini. Tetua Agung Azure Dragon meraung sekuat tenaga. 1400. Raungan naga memenuhi langit, dan kekuatan naga menghantam perkemahan seperti gelombang besar. Bagaimana para penjaga di perkemahan bisa menahan kekuatan naga ini? Mereka buru-buru mundur. Yang lebih kuat berhasil menahan keperkasaan naga dan mundur, namun yang lebih lemah terkoyak oleh keperkasaan naga dan terbunuh oleh auman naga. Aktifkan penghalangnya. Aktifkan penghalang. Qin Qianlong, yang berada di dekatnya, memperhatikan musuh dan segera bergegas mendekat. Dia menggunakan kekuatan naga tersembunyi, dan seekor gajah naga emas berputar di sekitar stasiun, mengurangi kekuatan naga dan auman naga. Setelah itu, beberapa hambatan muncul. Kamu meniru teknik budidaya naga ilahi kami untuk menciptakan teknik budidaya yang lebih rendah, dan kamu berani mempermalukan diri sendiri di depan kami. Pamer di depan ahlinya. Huff, istirahatlah untukku. Azure Dragon meraung dan melepaskan gelombang kejut dari mulutnya, menghancurkan naga gajah Qin Qianlong. Qin Qianlong tertangkap basah dan didorong kembali oleh Azure Dragon. Ketika dia menstabilkan tubuhnya, Azure Dragon sudah berputar di luar penghalang, menatap Qin Qianlong dengan jijik. Bajingan, Qin Qianlong sangat marah, tapi dia tidak berani gegabuh. Para ahli dari Ras Naga Ilahi telah tiba, dan jika dia keluar saat ini, dia mungkin akan dicabik-cabik oleh orang-orang dari Ras Naga Ilahi dalam waktu kurang dari beberapa saat. Meskipun Ras Naga Ilahi datang tiba-tiba, pasukan Suyun selalu menunggu mereka, dan saat ini, sudah ada satu juta dari mereka, semuanya memegang senjata, menghalangi bagian luar pesona, padat dan megah. Ki Abadi yang padat di sekitar mereka sepertinya ingin bersaing dengan kekuatan naga. Binatang mekanik Abadi yang diciptakan oleh Tian Ming juga telah diaktifkan. Energi yang melonjak dipancarkan, dan bahkan naga mistis pun terkejut. Setelah Suyun memerintah beberapa sekte Abadi dan dua alam, dia mengumpulkan sejumlah besar kekayaan untuk membangun perkemahan ini, dan Wei Ming secara khusus mengeluarkan buku-buku kuno dan manual rahasia Istana Linglong Agung yang mencatat mekanisme dan segel susunan, dan kemudian secara khusus dibangun oleh seribu makhluk Abadi yang mahir dalam segel dan mekanisme susunan. Meskipun sistem serangan dan pertahanan di sini tidak bisa dikatakan sebagai yang terbaik di dunia abadi, setidaknya sistem itu bisa menduduki peringkat lima besar, dan bahkan naga dewa pun tidak akan bisa dengan mudah menerobosnya. Meskipun naga mistis telah mengepung perkemahan, mereka tidak dapat menerobos masuk untuk saat ini. Pesonanya hanya memblokir bagian luar tetapi tidak memblokir bagian dalam. Orang-orang di dalam jelas bisa memperlakukan naga mistik di luar sebagai sasaran hidup. Orang-orang dari ras naga ilahi sungguh mengesankan. Pada saat itu, suara mengejek terdengar dari dalam penghalang. Penatua Azure Dragon menoleh dan melihat bahwa itu adalah Suyun. Suyun, beraninya kamu. Dia benar-benar berani membunuh seekor naga. Dia bahkan menangkap ras naga ilahiku. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak takut dengan murka ras naga ilahiku? Tetua klan agung Azure Dragon meraung ke arah Suyun, suaranya sangat keras, seolah-olah dia ingin menggunakan suaranya untuk mengejutkan Suyun. Tapi Suyun tidak membelinya sama sekali. Dia menggelengkan kepalanya. Mungkinkah kesombonganmu itu bawaan? Mengapa mereka tidak bisa membicarakannya secara damai? Ngomong-ngomong, apakah kamu membawa mutiara pengumpul jiwa? Bagaimana kamu bisa mendambakan harta karun ras naga ilahiku? Tanpa menunggu tetua agung Azure Dragon berbicara, seekor naga dewa yang seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya biru berteriak. Suyun melihat ke arah naga biru, dan menyadari bahwa penampilannya agak mirip dengan naga ilahi S, dan cara dia memandang Suyun juga dipenuhi dengan amarah, niat membunuh bocor, sepertinya naga ini memiliki kedalaman yang dalam. Hubungan dengan naga ilahi S. Suyun mengerutkan kening, dia melihat ke arah naga ilahi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jadi maksudmu kamu tidak bersedia menyerahkan pil jemaat roh? Kamu masih punya nyali untuk meminta pil jemaat roh kepada kami. Tetua klan Azure Dragon mendengus, orang bodoh benar-benar tak kenal takut. Bocah busuk, jika kamu dengan patuh melepaskan anggota klan naga ilahiku dan dengan patuh menyerah, mungkin kami masih bisa mengampuni nyawamu. Jika kamu terus keras kepala dan melawan tanpa tujuan, aku jamin jiwamu akan menderita di lembaga pemasyarakatan draconikku selamanya. Lembaga pemasyarakatan draconik adalah tempat di mana klan naga ilahi menahan para tahanan. Ada banyak rumor tentang lembaga pemasyarakatan draconik di dunia abadi. Klan naga ilahi memiliki sejarah yang panjang, dan pengkhianat bukanlah satu-satunya pengkhianat dalam sejarah. Sebagian besar pengkhianat ditangkap oleh klan naga ilahi dan dipenjarakan di lembaga pemasyarakatan draconik. Dikatakan bahwa mereka yang dipenjara di lembaga pemasyarakatan draconik tidak akan pernah bisa keluar lagi. Mereka harus menderita terik matahari dan digigit es setiap saat. Terlebih lagi, matahari dan es di lembaga pemasyarakatan draconik akan mengoyak jiwa seseorang dan mengubahnya kembali. Su Yun tidak peduli dengan kata-kata tetua klan agung Azure Dragon, dan hanya memberi isyarat pada Faseles yang berada di belakangnya. Faseles mengangguk, berbalik dan pergi, setelah beberapa saat, keempat ras naga ilahi dibawa, dan Su Liu Luo mengikutinya. Semua orang tahu bahwa ras naga ilahi akan datang, tetapi mereka tidak menyangka akan terjadi secepat itu. Aku akan memberimu waktu setengah dupa untuk segera menyerahkan mutiara pengumpul jiwa. Jika tidak, tubuh dan jiwa mereka tidak akan bisa dipertahankan. Su Yun mengangkat pedang bulan gandanya dan menunjuk ke leher salah satu dari mereka, dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kamu berani. Tetua klan Azure Dragon sangat marah. Naga dewa di sekitarnya juga mengaum tanpa henti. Ini benar-benar menginjak-injak martabat ras naga ilahi. Ras naga ilahi telah ada di dunia abadi selama bertahun-tahun, namun tak seorang pun berani berbicara kepada mereka seperti ini. Bahkan ras elang ilahi di masa lalu tidak akan melakukan hal seperti itu. Jika kita tidak membunuh makhluk abadi ini, ke mana wajah ras naga ilahi kita akan pergi. Pikir tetua klan agung Azure Dragon. Kamu pikir aku tidak berani. Su Yun mendengus, dia berbalik dan menatap ras naga ilahi, jangan salahkan aku, anggota klan mula yang mengabaikan hidupmu, mereka ingin menguji keberanianku, tidak ada cara lain, aku hanya bisa menanggapi mereka. Dengan mengatakan itu, pedang Su Yun segera turun. Retakan. Kepala ras naga ilahi jatuh, dan darah naga yang diliputi cahaya kemasan segera menyembur keluar. Tubuhnya jatuh lemas ke tanah, jiwanya meluap, tetapi saat muncul, ia dihancurkan oleh Sing Bai yang memegang botol kaca transparan. Dia berjuang tanpa henti, tetapi tidak bisa keluar dari botol. Melihat itu, tiga orang ras naga ilahi di sampingnya gemetar ketakutan. Naga dewa di luar bahkan lebih marah lagi, mereka dengan ganas menyerang penghalang, tapi saat mereka mendekati penghalang, pasukan Su Yun mulai melakukan serangan balik, mantra padat yang bahkan naga dewa tidak bisa tolak. Su Yun memiliki terlalu banyak orang, dan metodenya tidak biasa. Ditambah dengan turtet ofensifnya, jika dia tidak segera menerobos penghalang tersebut, bahkan naga suci pun tidak akan berdaya. Orang-orang dari ras naga ilahi tidak pernah berpikir bahwa Su Yun akan begitu kejam, membunuh begitu saja. Tanpa ragu sedikit pun. Bajingan. Tetua klan agung Azure Dragon meraung, dan dengan keras menghantamkan cakarnya ke arah penghalang. Dentang. Satu lapisan penghalang hancur, tapi di belakangnya, masih ada hampir seratus penghalang. Su Yun diam-diam mendengus, dia mengangkat pedang bulan ganda dan mengayunkannya keluar dari penghalang lagi. Pedang Ki meledak, kekuatan dewa bersiul di udara, penatuan naga Azure merasakan cahaya dingin pedang Ki, hatinya berdebar-debar. Terkejut, dia tidak berani menghadapinya, dan dengan cepat mundur. Meski anak ini terlihat sangat muda, auranya sangat tajam dan merusak. Ia takut budidayanya juga ekstrim, dan hanya fokus pada kekuatan jurusnya. Kekuatan tubuhnya sendiri jelas tidak tinggi. Naga hijau itu berpikir, mencoba mencari tahu metode Su Yun. Apa itu, semuanya? Apakah kalian masih ingin menguji kesabaran dan keberanianku? Su Yun berkata dengan acu tak acu, jiwanya masih di sini, dan masih bisa dihidupkan kembali. Dengan metode ras naga ilahi Anda, tidak sulit untuk mengasuhnya lagi, tetapi jika Anda terus memprovokasi saya seperti ini, jangan salahkan saya karena langsung membunuh Anda. Suara dingin itu membuat gelisah setiap naga mistik. Su Yun menggunakan metodenya untuk membuktikan bahwa perkataannya bukanlah lelucon. Wajah Azure Dragon dan yang lainnya berubah jelek, mereka saling memandang, dan melihat kemarahan dan niat membunuh di mata masing-masing terhadap Su Yun. Jika kamu masih ragu, maka tidak perlu bicara. Lagi pula, kesabaranku kurang baik. Melihat tidak ada satupun naga dewa yang berbicara, Su Yun mendengus, mengangkat tangannya, dan bersiap untuk membunuh orang kedua. Berhenti. Melihat itu, Penatua Azure Dragon berteriak dengan cemas, Su Yun, kamu. Apakah kamu tidak takut bahwa ras naga ilahiku akan meruntuhkan perkemahanmu hingga rata dengan tanah? Apakah kamu tidak takut, kami akan membunuhmu? Of. Saat dia selesai berbicara, suara yang memekakan telinga terdengar, dan darah naga berceceran lagi. Di mata ribuan naga dewa, naga lain dibunuh tanpa ampun. Azure Dragon dan yang lainnya melebarkan mata mereka. Jangan gunakan alasan konyol itu untuk mengancamku. Saya tidak tahu banyak tentang ras naga ilahi Anda, tapi saya yakin Anda juga tidak tahu banyak tentang saya. Karena aku berani menyerang pengadilan abadi, aku tidak peduli bertarung denganmu. Sekarang, saya hanya menanyakan satu hal, apakah Anda akan menyerahkan mutiara pengumpul jiwa atau tidak? Jika kamu tidak menyerahkannya, lain kali, mereka berdua tidak hanya akan terbunuh, bahkan jiwa mereka pun akan hancur. Wajahnya berubah seram, aku tidak bercanda. Anda dapat menguji tekad saya. Suara sedingin es menstimulasi hati setiap naga. Adegan itu menjadi husuk. Meskipun ras naga ilahi kuat, sangat sulit bagi mereka untuk berkembang biak. Para sandera di tangan Suyun semuanya adalah generasi muda dari ras naga ilahi, dan merupakan harapan masa depan dari ras naga ilahi. Jika mereka dikorbankan di sini, itu akan menjadi kerugian besar bagi ras naga ilahi. Mungkin Suyun tidak mengetahui bahwa di antara mereka berempat, salah satu dari dua naga ilahi perempuan bahkan adalah cucu dari tetua klan besar Azure Dragon. Namun, dia tidak berani berbicara, kalau-kalau Suyun mengangkat syarat negosiasi. Adegan itu menemui jalan buntu. Namun, Suyun lebih memperhatikan kehidupan Realm Master. Kesabarannya mulai habis sedikit demi sedikit, dan matanya menjadi sedingin es. Huff-huff, sungguh sombong, hanya karena kamu mengalahkan organisasi dunia abadi yang sudah busuk, kamu menjadi begitu sombong, sombong, dan congkak. Jika kalian berhasil dalam masalah hari ini, bukankah kalian, Suyun, akan menjadi hakim abadi kedua dan memerintah dunia abadiku. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari jauh. Suyun dan para naga ilahi lainnya memandang ke arah sumber suara, hanya untuk melihat bayangan hitam besar muncul di cakrawala. Setelah bayangan hitam muncul, sejumlah besar petir mengerikan meluap dari sekeliling, dan dengan kilatan petir, orang-orang ini mendarat di tanah, seolah-olah mereka telah berteleportasi. Itu sangat aneh. Secepat kilat, setidaknya ada 200 ribu orang di sini. Untuk bisa menyeret begitu banyak orang, seberapa kuat dia. Seseorang dari ras naga ilahi mengenali metode ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Suyun memandang orang yang datang. Orang-orang ini mengenakan baju besi cerah, semuanya memiliki ekspresi serius. Mereka memandang Suyun dengan kebencian, tatapan mereka tidak baik, satu pandangan sudah cukup untuk mengatakan bahwa mereka adalah musuh dan bukan teman.